BASA BASI Terungkap ternyata ini alasan banyak pria mundur perlahan dari Ayu Ting Ting, kenapa sih kayak gitu? Status janda Ayu Ting Ting terkadang membuat pria lain jiper untuk mengejar cintanya. Terungkap pula banyak pria yang mundur untuk lanjut lebih serius dengan Ayu. Tahun 2021 lalu, Ayu Ting Ting sempat gagal menikah dengan pria bernama Adit Jawusman. Padahal keduanya sudah menyiapkan acara pernikahan dan sudah 90% selesai. Namun bukan rejeki Ayu Ting Ting dan Adit Jawusman untuk menjadi suami istri. Hubungan keduanya kandas di tengah jalan. Kisah asmara Ayu Ting Ting memang tidak semulus dengan karirnya. Ada beberapa pria yang dekat dengannya tapi belum mau maju ke tahap serius. Sebut saja, ada Sahir Seh, Ivan Gunawan, Didi Riyadi, dan terakhir Adit Jawusman. Sekalinya ada yang mengajak menikah, rencananya tersebut malah gagal. Ternyata ada alasan mengapa Ayu mundur perlahan. Hal itu diungkap Ayu melalui Youtube Robi Purba. Awalnya, Robi Purba bertanya perihal keinginan Ayu yang belum tercapai. Sang biduan dangdut itu pun menjawab menikah. Robi Purba diketahui pernah mendekati Ayu Ting Ting tapi dirinya tidak berjodoh dengan sang biduan. Ia pun penasaran apakah mantan gebetannya itu tidak takut mencari jodoh. Selain itu, Robi juga mengukapkan mengapa banyak laki-laki mundur ketika mau serius dengan Ayu. Kesuksesan Ayu di dunia hiburan membuat pria yang tidak berani mendekati serius hingga ke jenjang pernikahan. Ayu kan semakin tinggi. Semua-semuanya apa enggak makin takut jodoh makin jauh. Cowok-cowok kan jadi makin jeeper atau minder singgung Robi. Suka bingung kenapa sih kayak gitu? Ujar Ayu malah tanya balik. Ayu bertanya-tanya mengapa banyak laki-laki yang tidak percaya diri mendekati dirinya. Menurut Ayu, dirinya bukanlah perempuan yang suka membeli barang mahal. Ayu mengatakan bahwa dirinya bukan artis yang suka membeli barang bermerk. Apalagi sampai tergila-gila dengan satu brand dan selalu membeli keluaran tersebut. Mantan istri Angie itu mengatakan dirinya tidak selalu membeli barang bermerk atau update dengan keluaran terbaru. Kan aku bukan cewek branded jadi enggak perlu ada yang ditakuti. Bener enggak? Iya enggak sih? Aku bukan cewek-cewek branded tegas Ayu. Namun Robi melihat tas Ayu yang bermerk. Robi lantas bertanya dan menegaskan lagi. Perihal Ayu bukanlah perempuan branded. Aku yang penting kalau punya satu mah iya. Tapi kan bukan setiap edisi baru diikuti. Bukan tipe yang begitu. Jawab Ayu. Ini nabungnya juga nabung banget. Cuma punya satu kata Ayu sambil menunjukkan tas yang di pangkunya. Lebih lanjut Ayu memilih mengalihkan uangnya untuk bisnis. Yang mengaku memang membeli barang bermerk. Tapi tidak yang berlebihan. Yes. Ya ada penghasilan. Kalau ada yang beli gitu barang bermerk. Ayu tuh untungnya anaknya enggak kebanyakan. Tambah perempuan asal Depok Jawa Barat itu. Kalau orang Betawi bilang. Bu ini keluar minta ini. Ah mau beli ini mau beli ini. Pakai yang ada. Lanjut Ayu. Ayu juga dengan tegas mengatakan bahwa barang yang ia pakai juga sesuai dengan kebutuhan saja. Jika memang masih bisa digunakan. Ayu tidak akan memaksa untuk membeli lagi. Masih bisa dipakai. Ya dipakai aja. Karena banyak keperluan yang lain kan. Pantas Ayu Ting Ting sulit nikah. Billy Syaputra shock. Dapati fakta. Penyai dangkut Ayu Ting Ting membuat presenter Billy Syaputra shock. Penyebabnya Ayu Ting Ting pilih tetap menjanda. Jika calon suaminya tidak mampu memberi nafkah 200 juta per bulan. Awalnya niat Billy Syaputra ajak Ayu Ting Ting menikah belum juga pupus. Bahkan Billy Syaputra pantang mundur bujuk Ayu Ting Ting terima lamaran nikahnya. Ayu Ting Ting nyatanya belum juga luluh dengan bujukan Billy Syaputra. Ayu Ting Ting bahkan mengajukan syarat yang harus dipenuhi Billy Syaputra jika ingin menikainya. Dikutip dari Youtube Billy Syaputra. Adik Olga Syaputra mengaku serius dekat ya Ayu Ting Ting. Karena gak punya pacar makanya gue deketin lu serius kata Billy Syaputra. Sayang alasan Billy Syaputra itu tidak berhasil buat Ayu Ting Ting lulu. Pelantun Sambalado minta Billy Syaputra penuhi syaratnya dulu jika ingin meminang. Syarat yang diminta Ayu adalah jatah bulanan 150 sampai 200 juta per bulan. Kalau dikasih 200 juta per bulan gue turuti. Saud Ayu Ting Ting. Mendengar syarat yang diajukan Ayu Ting Ting, Billy Syaputra jujur mengaku tidak sanggup. Kalau sebulan 50 juta gue masih sanggup tegas Billy Syaputra. Kalau 100 gue mah jujur demi Allah belum sanggup. Billy Syaputra mengklaim tidak bisa penuhi syarat Ayu Ting Ting lantaran masih harus menafkai keluarga. Ayu Ting Ting lantas bertanya berapa bayaran Billy Syaputra sekali tampil di acara TV. Emang lu sekali tampil di sini dibayar berapa? Tanya Ayu Ting Ting ya biasa aja Bu Ayu biasa. Jawab Billy Syaputra enggan ucapkan nominalnya. Lihat gelakat Billy Syaputra Ayu Ting Ting tertawa. Jangan ditutup-tutupi gue tahu saud Ayu Ting Ting disusul tawa Billy Syaputra. Lebih lanjut perjalanan Billy Syaputra dan Ayu Ting Ting itu hanya candaan belaka yang tidak perlu diseriusi. Penjelasan nafkah bagi pria dan wanita, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan. Ustadz Adi Hidayat baru-baru ini menjelaskan soal memahami nafkah bagi pria dan wanita. Menjelaskan soal nafkah, Ustadz Adi Hidayat juga menyebutkan dua syarat agar istri boleh bekerja. Biasanya ketika orang sudah bersuami istri, maka nafkah rumah tangga akan dilimpahkan kepada sang pria. Sehingga nafkah akan menjadi tanggung jawab suami ketika dalam rumah tangga. Sebagai seorang kepala rumah tangga, suami wajib memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari, istri dan anak-anak. Mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, obat-obatan serta pendidikan untuk anak-anak. Hal itu terdapat dalam perintah Allah SWT dalam firmanya pada Quran Surah Al-Baqoroh ayat 233. Janjikan nafkah 50 juta sebulan ajakan nikah, Bilisya Putra ditolak Ayu Ting Ting gegara ini. Artis Bilisya Putra tampaknya harus mengurungkan niatnya untuk menikah dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Seperti diketahui, Bilisya Putra dan Ayu Ting Ting belakangan ini memang genjar dijodohkan oleh netizen. Hal ini lantaran netizen menilai Ayu Ting Ting dan Bilisya Putra tampak nyaman dan cocok satu sama lain. Tidak hanya karena itu saja, Bilisya Putra dan Ayu Ting Ting pun sudah lama saling mengenal. Keduanya juga belum menikah hingga saat ini. Ayu Ting Ting memang dikenal sebagai salah satu biduan tanah air yang kisah percintaannya tidak pernah berjalan mulus. Biduan asal Depok sempat digosipkan menikah siri dengan Nafi Ahmad. Karena isu tersebut hubungan Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina hingga kini dikabarkan tidak baik-baik saja. Setelah isu itu meredah, Ayu Ting Ting pun dikabarkan sempat berpacaran dengan aktor asal India. Tapi hubungan tersebut tidak bertahan lama hingga mereka pun putus. Lalu Ayu pun dikabarkan menikah dengan sosok pria yang akrab di Sapa Adit. Bahkan pesta pernikahan mereka sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi dua minggu sebelum pernikahan digelar, Ayu Ting Ting pun membatalkan pernikahan tersebut. Hingga saat ini tidak diketahui apa penyebab batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dengan Adit. Sejak itu Ayu Ting Ting mulai rame dijodohkan dengan berbagai artis pria tanah air. Salah satunya Bilisa Putra. Bilisa Putra pun tampak tidak keberatan saat dirinya tengah dijodohkan dengan janda satu anak tersebut. Bahkan dia baru-baru ini bertemu dengan Ayu Ting Ting mengajak biduan itu menikah. Tapi sayang keinginan Bilisa Putra harus diurungkan lantaran syarat yang diajukan Ayu Ting Ting. Sejak itu Ayu Ting Ting pun mulai rame dijodohkan dengan berbagai artis pria tanah air. Salah satunya Bilisa Putra. Bilisa Putra pun tampak tidak keberatan saat kini dirinya tengah dijodohkan dengan janda satu anak tersebut. Tapi sayang keinginan Bilisa Putra itu harus diurungkan lantaran syarat yang diajukan Ayu Ting Ting. Dilansir dari Youtube channel Bilisa Putra. Bilisa Putra awalnya mengaku pada Ayu Ting Ting bahwa banyak yang menjodohkan mereka. Sumpah demi Tuhan. Banyak orang yang menjodohkan kita berdua. Banyak juga orang yang bilang kita cocok loh Bu Ayu. Ungkap Bilis. Mau jadi penamping hidup gue enggak? Lanjut Bilis. Ayu Ting Ting mengatakan siap menikah jika adik almarhum Olga Saputra tersebut siap menafkainya. Sebanyak 250 juta per bulan. Bilisa Putra pun mengaku dirinya siap menikahi ibu da Bilkis jika mau dinafkai. 50 juta per bulan. Sayangnya tawaran itu ditolak karena tidak sesuai kehendak sang pedangdut. Bagi Ayu Ting Ting uang 50 juta masih kurang. Kalau 100 juta per bulan apa 250 udah gue turutin tuh. Cetuh sayu Ting Ting.